Halo semua balik lagi dengan gue mainin game-game Android nah di video kali ini gue lanjutin lagi live afternya dan disini gue mau ngasih jawaban dari temen-temen yang yang banyak banget rada kita kesel karena ketika kita main miska mode itu ketika di berada di dalam sekolahan itu banyak yang PAPA bro bener gak sih kalian ada yang ngerasa enggak kalau ada yang ngerasa kalian waktu main miska bersama teman-teman yang lain atau random people ya tiba-tiba kita lagi nembakin dia malah nyamperin yang namanya pintu atau rak buku itu kan bikin monsternya yang ada di sana itu atau zombie-nya kan bakalan keluar nah jadi gua akan ngasih tips khusus untuk miska yang ada di library at-t-t-library atau sekolah sih namanya enggak tahu gue pokoknya deras itulah ya karena itu paling krusial nah ada pun dari awal sampai akhir itu normal-normal aja lah ya jalannya juga ya cuman yang paling krusial ada disitu Oke kita langsung aja ke miska let's go Oke sekarang gua sudah ada di dalam Amiska dan gua udah ngekill tadi satu monster untuk mendapatkan kuncinya disini ya oke nah ini ini tips untuk kalian ya kalian kalau misalkan ketemu dengan patrol barel jangan langsung dinyalain sebelum ada kabut seperti ini kalau udah ada kabut kayak gini baru kalian nyalain itu fungsinya jadi bukan eh asal ketemunya lain ketemu nyalain bukan begitu caranya bro Oke sekarang kita langsung aja kita ke tengah ya di sini gua akan jelasin ada sisi kiri dan ada sisi kanan Oke nanti kita ke kiri dulu di kiri itu kita ada dua dua rak buku yang kita ancurin sedangkan yang di kanan ada tiga keinget ya kiri dua kanan tiga nah disini ini kan ada tangga nih ada tangga kiri ada tangga kanan lalu kita pilihnya yang mana ingetnya gini bro kalau kita ke kiri ambil tangga kanan kalau kita ke kanan ambil tangga kiri ingat kita ke kiri nah kita ke kiri sedar gua ulang lagi dari sini ya biar gampang kalian nah ketika kalian masuk nanti ada ke kiri dan ke kanan klunya kalau kalian ke kiri itu nanti naiknya yang di tangga kanan sedangkan yang di kanan tangga kiri inget ya kebalikannya Oke sekarang kita ke kiri berarti kita ke tangga kanan iya betul siapa yang jawab nah disini ada dua dia ada di pertama yang dibawah sini kalian ke tangga sini ketangga yang kanan jangan naik dulu kalian kesini lurus aja lalu belok kanan nah itu dia pintunya lalu kalian tembakin ya jangan langsung ke sana kalian naik dulu ke atas setelah naik ke atas kalian puter badan ke kanan nah itu dia oke ulangin ini kalau nggak diginin masih bingung nih kalian naik ke tangga kanan inget ya kanan yang bukan yang kiri kalau kiri itu langsung keluar monsternya asli kita ke kanan lalu ke kanan lagi nah seperti itu itu ditembak dah habis setelah habis baru kalian bisa ambil atau selamatin dia sama ngomong dulu oke lalu kalian ngomong lagi yang ke sini lihat nggak keluarkan zombinya Oke sekarang kita ke yang sebelah kanan tadi udah paham ya posisinya masuk ke kiri kalian naik tangga kanan ada di bawah satu di sana satu lagi di situ ya sekarang kita ke kanan let's go nah kalau kita ke kanan berarti tangganya yang kiri Oke kita masuk ke kiri langsung ke kiri aja nah disini ke kiri kalian kalian bisa lihat kalau disitu ada tangga ada rak buku yang udah penyok itu kita hajar inget ya kita belok kanan masuknya tangga kiri jangan tangga kanan kalau lu tetap ke tangga kanan itu zombinya langsung keluar jadi kita masuk ke sini kita tembak dulu deh ini yang pertama sudah kalian jangan langsung masuk ke sana kalian kalian naik ke atas oke lalu disini nah itu dia ngeulangin setelah tadi nembak yang di bawah kiri kalian naik ke atas lalu disana posisinya tuh dia langsung ketemu bro tembakin nembaknya dari sini jangan kalian kalian datangin jangan disamprin di deketin itu zombinya bakalan keluar lalu setelah hancur kalian ke tengah ke tengah itu nanti ada apa namanya rak buku yang yang pengok pengok apa penyok bodo amat lalu kalian tembak lagi nah udah deh seperti biasa tunggu sampai nah sampai bunyi kayak gitu baru kalian nyalain nyalain petrolnya ya lalu kalian ambil kalian ambil lagi lalu kalian ambil yang di bawah kiri tadi nah seperti itu oke jadi sudah pada paham ya hahaha nah jadi itu tadi tips dari gue untuk bermain di miska yang ada yang ada di library atau di banyak kotak-kotak buku situlah rak-rak buku karena krusialnya paling sering orang melakukan kesalahan zombinya keluar banyak disitu oke kayaknya sampai disini aja dulu untuk informasi video kali ini jadi kalau kalian suka tinggal subscribe like share dan jangan lupa ya komen siapa aja diantara kalian yang berpengalaman seperti tadi lagi asik nembak kalian tahu caranya tapi tiba-tiba sih random people campretos coklatos iya jadi ikan tiba-tiba datang nyamperin lalu keluar zombie ya ya kalian komen dibawah se sepedas mungkin lah securhat mungkin ya oke deh thank you semua sampai jumpa di video selanjutnya